Terima kasih Setiap sifnya adalah 13 orang Tentunya memang bukan jadi alasan Tapi itulah tantangan yang harus kami hadapi SOP tentunya tetap berjalan Apalagi SOP dalam penanganan kebakaran seperti ini Oke lagi itu dalam proses penyelidikan Nanti akan kami update informasinya Tapi seharusnya blok C2 itu harusnya berapa kapasitasnya Bu? Kalau terlihat dari kapasitasnya mungkin kapasitasnya hanya untuk sekitar Kapasitasnya ada sekitar untuk 40-an orang 40 orang tapi diisi 122 Berapa kapasitas? Ada 19 kamar Dari 40 kapasitas yang diisi 120 Ibu ini kan keluarga korban tidak tahu Bu Dan kita juga tidak tahu siapa-siapa yang menjadi korban dari keluarga ini Seperti apa nanti Bu untuk keluarga sendiri? Sekali lagi proses identifikasi akan kami informasikan segera Kami akan terbuka sekali informasi itu Kembali lagi kami mohon kesebaran teman-teman Masyarakat juga untuk penyelidikan Akan dilakukan koalisi dan juga bekerja sama dengan Pihak lapas kelas 1 Tangerang dan juga kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hamban Cukup ya Serius Diaduk kayanya ya Terima kasih Terima kasih telah menonton Medcom.id, a part of Media Group News